gerak bawah pada sistem skeleton appendicular nah untuk anggota gerak bawah sendiri ini merupakan tulang-tulang yang meliputi ada tulang femur atau tulang paha, tulang tibia dan fibula atau tulang betis kemudian ada tulang patila atau tempurung lutut nah disini kalau tulang paha dia terletak mulai dari gelang panggul sampai ke lutut sementara tibia dan fibula ini bagian yang langsung berhubungan dengan lutut dan pergelangan kaki dan tugasnya untuk menopang dan menahan beban atau berat tubuh kita yang berikut patila atau tempurung lutut ini terletak antara femur dan tibia atau antara paha dan tulang betis kemudian ada tarsal atau pergelangan kaki ini tersusun oleh 8 buah tulang kemudian ada metatarsal atau turung kelapa kaki dia tersusun oleh 5 buah tulang yang tersusun mendatar yang kemudian akan menyusun atau membentuk tulang jari kaki yang juga terdiri atas 14 buah tulang yang berikut adalah tulang gelang bahu kalau ini kita kembali pada bagian-bagian tulang atau alanggota gerak atas untuk melihat dia punya deskripsi lebih detail tulang gelang bahu atau skapula ini dia berbentuk huruf S berbentuk huruf S kemudian ada persendian disini ada persendian ini dia ini merupakan sendi peluru yang menghasilkan gerakan bebas jadi kita bisa memutar dengan bahu kita ke depan, ke belakang ataupun ke arah sebaliknya ujung yang satu berhubungan dengan tulang dada ini bagian ujung yang satu berhubungan dengan tulang dada kemudian bagian manubrium bagian manubriumnya ini bersama rusuk dia akan terhubung ke bagian rusuk kemudian ada tulang belikat atau skapula jadi kalau tadi gelang bahu dia akan menunjukkan kita punya bagian dada disini sementara kalau skapula atau tulang belikat kita ini ukurannya besar berbentuk CG3 berbentuk CG3 pipih seperti centong nasi ini terletak ke arah belakang dan dari tulang rusuk fungsi untuk gelang bahu ini tempat melekatnya sejumlah otot yang memungkinkan terjadinya pergerakan ke segala arah dengan bantuan sendi kemudian ada gelang panggul kalau gelang panggul sendiri dia ini merupakan tersusun ada tulang duduk tulang kemaluan tulang usus kemudian ada disusun juga oleh alat-alat gerak bawah yaitu ada 60 tulang yaitu tulang paha tulang tempurung tulang kering 2 tulang betis 14 tulang pergelangan kaki 10 tulang kelapak tangan dan 20 tulang jari kaki ini karena kaki kiri dan kaki kanan kemudian di bagian dari gelang panggul terdapat tulang sakrum yang merupakan bagian dari ruas-ruas tulang belaka ini disini sakrum pada bagian depan terdapat simfisis terdapat simfisis simfisis pubis merupakan jaringan ikat yang menghubungkan ke dua tulang pubis jadi ada tulang pubis kanan dan tulang pubis yang kiri fungsi dari tulang gelang panggul yaitu mendukung berat badan bersama-sama dengan ruas tulang belakang dan melindungi organ-organ bawah seperti kandung kemi, organ reproduksi di dalam sini dan juga sebagai tempat tumbuh kembangnya janin kalau pada wanita di dalam ini yang berikut untuk tulang appendicular sendiri ini jumlah tulang appendicular kalau untuk tangan atau anggota gerak atas ini ada jumlahnya kemudian ada anggota gerak bawah atau kaki ini jumlah tulang tulangnya kemudian gelang panggul dan anggota gerak bawah ini jumlah tulang tulangnya sementara kalau skeleton aksial untuk skeleton aksial ini dia melihat putih yang sudah di video sebelumnya juga sudah dibahas kita lihat langsung dia punya deskripsinya skeleton aksial yang pertama dia didukung oleh tulang tengkorak tulang tengkorak ini terdiri dari tulang tempurung kepala ada 10 tulang dan tulang-tulang wajah yang terdiri di atas 13 tulang contoh-contohnya ini ada tulang dahi tulang tapis ini yang pada tulang kelopak mata tulang hidung maksila atau rahang atas mandibula atau rahang bawah dan tulang gigi kemudian ada tulang kepala belakang yang berisi otak belakang tulang pelipis di sudut bawah jidat tulang ubun-ubun yang berikut ada tulang dahi atau frontal ini dia disusun oleh ada tulang ubun-ubun tulang kepala belakang kemudian tulang pelipis tulang baji kemudian tulang tapis tulang wajah itu ada tulang hidung dan sebagainya yang tadi sudah dijelaskan ada tulang air mata atau lakrimal tulang langit-langit di dalam mulut atau pelatu tulang rahang baik atas maupun bawah tulang pipi atau sigomatikum ya ini bagian-bagian dari tulang yang ada pada wajah yang berikut pada tengkurak juga terapet tulang telinga yaitu ada 2 tulang martil ada 2 tulang landasan atau inkus ada 2 tulang sanggurdi jadi ada total ada 6 tulang yang ada pada telinga itu tulang sanggurdi tulang landasan tulang martil yang berikut bagian dari skeleton aksial yaitu tulang belakang atau sistem vertebra tulang belakang tersusun atas 33 ruas tulang ada 7 ruas tulang leher yang terdiri atas 7 ruas pada bagian leher kemudian 12 ruas pada tulang punggung 5 ruas pada tulang pinggang dan 5 ruas tulang kelangkang dan juga ada 4 ruas tulang ekor ini totalnya ada 33 buah kemudian tulang rusuk atau costae sendiri dia tersusun atas 7 pasang tulang rusuk sejati atau costa vera 3 pasang tulang rusuk palsu atau costa spuria 2 pasang tulang rusuk melayang atau costa flutuantes kemudian ada 7 pasang tulang rusuk sejati ini dia menempel langsung pada tulang dada sedangkan bagian belakangnya menempel pada tulang punggung kemudian ada 3 pasang tulang rusuk palsu ini dia menempel pada tulang punggung kemudian 2 pasang tulang rusuk melayang ini dia berada pada bagian belakang tulang rusuk dia menempel pada tulang punggung kita sementara tulang dada sendiri merupakan sebuah tulang pipi yang terletak di bagian tengah dada ini tulang dada dia dibedakan menjadi 2 ada bagian hulu kemudian sepotong yang berbentuk segitiga kemudian bagian badan yang berhubungan dengan 7 pasang tulang rusuk sejati disini kemudian tulang taju pedang bagian taju pedang ada disini atau sivoid process ini taju pedang jadi ada 3 bagian pada tulang dada ada hulu bentuk segitiga ada bagian badan untuk melekatnya rusuk dan ada taju pedang oke, nah ini nama latin dari tulang-tulang yang ada padat tengkurak bagian rusuk ini ada nama-nama tulangnya dalam bahasa latin yang berikut itu bagian akhir dari sistem gerak yaitu ada proses osifikasi atau proses pembentukan tulang nah, di dalam tubuh kita pembentukan tulang itu dimulai dari tulang rawan dalam masa embryo perkembangan dari janin itu kurang lebih akhir bulan kedua di dalam kandungan itu sudah terbentuk tulang rangka tubuh tapi masih dalam bentuk tulang rawan jadi ini bagian-bagian dan arah pertumbuhannya bisa diperhatikan ini adalah bagian tulang rawan jadi proses pembentukan tulang itu tulang rawan lambat laun dia akan mengalami pengerasan menjadi tulang sejati nah, pengerasan ini mulai dari bagian tengah kalau dia menuju ujung-ujung kemudian akan membentuk tulang spongiosa jadi tulang sejati akan dibentuk pada bagian diavis atau bagian tengah tulang nah, ini tahap awal kemudian tahap kedua ini terjadi beberapa pusat pembentukan yang pertama di bagian atas atau epifis ini pusat bagi tulang yang sedang tumbuh dan berkembang menjadi tulang di bagian sini ada tulang spongiosa dan juga tulang rawan kemudian sama di bagian epifis bawah juga terbentuk tulang rawan dan juga tulang spongiosa sementara pada bagian diavis atau bagian tengah ini mulai terbentuk tulang keras dan juga terbentuk sum-sum kuning tulang dan di sini proses pembentukan ini tentunya dibantu oleh proses mineralisasi dari mineral yang masuk ke dalam tubuh kita sementara pada tulang rawan pada perkembangan selanjutnya ini akhirnya pengikisan mulai terjadi tulang rawan hanya terdapat pada ujung atas epifis kemudian di sini ada tulang spongiosa ini arah pertumbuhannya di sini kemudian ada di tengah tetap proses selanjutnya adalah pembentukan tulang keras untuk menjadi lebih keras atau tulang kompak di bagian tengah sudah ada pembentukan pembuluh darah pembuluh saraf yang lebih sempurna sementara pada bagian epifisnya ini tulang rawan sendinya terbentuk kemudian tulang spongiosanya mulai terbentuk dengan baik di sini jadi tulang keras tapi ada puri-puri kemudian ada tulang rawan yang sedang tumbuh di bagian spongiosa juga nah ini adalah rangkaian tahapan osifikasi yang sudah dijelaskan pada gambar tadi juga ini rinciannya mulai dari pembentukan dalam tahapan embryo sampai pada perkembangan menjadi tulang keras yang kemudian dilapisi oleh lapisan luar periosteum seperti ini kemudian ada beberapa gangguan dan penyakit yang ada pada tulang yaitu bisa yang disebut juga dengan skoliosis atau melengkungnya tulang belakang ke arah samping kifosis lengkung tulang belakang sehingga membuat orang terlihat bongkok kemudian lordosis ini tulang belakang ke arah pinggang itu tertarik ke arah belakang sub sublucasisi ini ini gangguan pada tulang segmen tulang leher sehingga posisi kepala tertarik ke arah kiri atau ke kanan atau orang dengan posisi kepala yang miring kemudian ini ada gangguan fisiologis ini adalah mikrosefalus ada osteoporosis ada rahitis kelainan akibat satu penyakit yang seperti tuberkulosis ini dia berpengaruh pada mekanisme gerak tubuh juga kemudian ada gangguan persendian kemudian ini ada gangguan-gangguan fisik pada tulang bisa kalian lihat satu-satu nanti fraktura kemudian ada berbagai jenis fraktura juga disini selamat menikmati selamat menikmati